Berawal dari penyanyi, banting setir menjadi dukun, hingga akhirnya menjadi seorang pembunuh. Kisah hidupnya kelam, mistis dan tragis, layaknya sebuah kisah fiksi yang penuh dengan plot twist. Inilah kisah dari seorang Mona Fande. Mona Fande lahir dengan nama asli Masnah Binti Ismail pada 1 Januari 1956 di Perlis, Malaysia. Tidak ada yang aneh dari sosok Masnah semasa kecil. Yang mencolok dari dirinya adalah ketertarikannya kepada dunia musik. Ya, sejak kecil Masnah memang bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Bertahun-tahun Masnah berusaha mewujudkan cita-citanya tersebut namun belum berhasil. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman. Seorang penggemar berat yang kemudian menjadi suaminya. Saat menikahi Masnah, Afandi berjanji satu hal. Bahwa ia akan menjadikan Masnah sebagai penyanyi terkenal di Malaysia. Keduanya berusaha keras untuk menaikkan karir Masnah. Salah satunya dengan cara mengganti nama Masnah menjadi Mona Fande. Dikabarkan bahwa nama tersebut terinspirasi dari panggilan akrab Nur Afandi. Karir bermusik Mona dimulai saat dirinya merilis album berjudul Diana di tahun 1987. Dari itu dirinya mulai dipanggil untuk tampil di acara-acara di televisi. Dan namanya pun mulai dikenal. Salah satu lagunya yang cukup terkenal yaitu penyanyikan lagu ini. Namun karir Mona tak bertahan lama. Ia tak sempat merasakan bagaimana menjadi penyanyi papan atas di Malaysia. Sadar bahwa karir musiknya tidak akan membuatnya menjadi kaya raya. Ia pun banting setiak ke profesi yang menurutnya lebih menguntungkan. Yaitu menjadi bomoh atau dukun. Ya secara umum dia memang masih menjadi performer. Tapi kali ini dengan sentuhan mistis. Tak butuh waktu lama bagi Mona dan Afandi untuk mencapai kesuksesan di bidang ini. Sosok Mona yang cantik membuat dirinya terlihat mencolok diantara para bomoh-bomoh yang ada yang mayoritas merupakan pria-pria tua. Jasa yang ditawarkan Mona pun beragam. Mulai dari permainan ilmu hitam, penyembuhan penyakit, hingga kekayaan. Jadi misteri bagaimana Mona bisa melakukan hal-hal ini. Tapi yang pasti banyak pelanggan yang merasa puas dengan jasa Mona. Mona pun mendapat kekayaan yang jauh lebih banyak dibandingkan saat dirinya menjadi seorang penyanyi. Kehidupannya menjadi glamor seiring dengan semakin banyaknya klien yang datang dari kalangan atas. Mona pun memiliki rumah yang mewah, mobil mahal, dan kerap melakukan perawatan-perawatan kecantikan yang muntakhir. Bisnisnya terus berkembang di tahun 90-an awal. Bahkan dirinya merekrut seorang dukun muda bernama Jura ini untuk membantunya melakukan ritual. Klien pun terus berdatangan bahkan dari kalangan politik. Mona pernah mengklaim bahwa dirinya memberikan jimat kepada para politisi untuk memperlancar karir mereka. Mona dan suaminya hidup di atas awan. Hingga akhirnya di tahun 1993 terjadi sebuah peristiwa yang mengubah hidup mereka. Hal ini dimulai saat Jura ini, asistennya tertangkap polisi karena menyetir di bawah pengaruh narkoba. Polisi melakukan interogasi sebagai prosedur standar. Dalam keadaan yang mungkin sedang teler, Jura ini menyebutkan satu nama yang tengah dicari-cari oleh para polisi. Dia adalah Datuk Maslan Idris, seorang politisi yang dikabarkan hilang sejak beberapa minggu yang lalu. Dengan enteng, Jura ini mengatakan bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan Maslan. Bahkan ia pun mengungkapkan letak di mana mayat Maslan disembunyikan. Polisi kemudian melakukan olah TKP. Dan benar saja, ditemukan mayat Maslan dalam keadaan terkubur sedalam 1,8 meter di dalam sebuah gedung yang tertutup beton. Nah, asnya lagi, mayat Maslan ditemukan dalam keadaan dimutilasi. Polisi juga menemukan panggung dan altar dewa-dewa, pisau dan juga kapak di TKP. Begitu pula dengan senjata api milik Maslan. Dari sinilah kerajaan Mona Fandai runtuh. Karena Mona ikut terlibat. Kasus pembunuhan sendiri terjadi ketika Maslan ingin menaikan karir politiknya. Ia pun meminta pertolongan kepada Mona dan Afandi. Mona setuju dan berjanji akan menolong dan memberikan jimat berupa tongkat dan songkot yang katanya merupakan milik mantan Presiden Indonesia Soekarno. Katanya jimat itu sakti dan akan membuat Maslan tidak terkalahkan. Untuk hal ini, Maslan harus membayar sebesar 2,5 juta ringgit Malaysia. Dilaporkan bahwa Maslan sudah membayar sebesar 500 ribu ringgit di depan dan berjanji akan memberikan 10 sertifikat tanah sebagai sisa pembayaran. Setelah setuju, Mona pun mengajak Maslan untuk datang ke rumahnya untuk melakukan ritual pembersihan. Di ritual itu, Maslan diminta untuk tidur telentang dan memenjamkan mata. Sementara Mona menaburkan bunga-bunga di tubuh Maslan. Katanya, akan ada uang yang jatuh dari langit saat ritual tersebut. Namun bukan uang, malah kapak yang jatuh ke leher Maslan. Juraimi asisten Mona lah yang memenggal kepala Maslan. Dalam sebuah pengakuan yang mengerikan, Juraimi berkata, Aku memenggal kepalanya 3 kali hingga terpisah dari tubuhnya. Aku juga memotong tubuh Maslan menjadi beberapa bagian sebelum menguburnya. Tubuh Maslan lalu dimutilasi sebanyak 18 bagian. Beberapa kabar juga menyebutkan bahwa bagian-bagian tubuh Maslan ada yang dikuliti. Jenazah Maslan dikubur di rumah milik Mona di kampung Latajarum, Huludong di Raup, Pahang, Malaysia. Yang lebih mengerikannya lagi, sehari setelah melakukan pembunuhan tersebut, Mona dan komplotannya malah pergi ke Kuala Lumpur untuk belanja-belanja. Ia memberi sebuah mobil mewah Mercedes-Benz dan juga melakukan perawatan facelift. Setelah semuanya terbongkar, polisi menangkap Mona dan Afandi. Selain dari kesaksian Juraimi dan juga bukti di TKP, polisi mengungkapkan bahwa jumlah uang yang dikeluarkan Mona di Kuala Lumpur untuk berbelanja hampir sama dengan jumlah uang yang ditarik oleh Maslan sebelum dirinya menghilang. Ketiganya diadili di pengadilan tinggi Temerloh di hadapan tujuh orang juri. Sepanjang sidang, Mona menunjukkan sikap yang bisa dibilang cukup aneh. Ia terlihat ramah, sering tersenyum, bahkan kadang-kadang berpose di hadapan media. Ia juga mengenakan pakaian yang berwarna-warni dan bahkan sempat berkata seperti ini, Sepertinya aku punya banyak fans. Sidang berlangsung dari Agustus 1993 hingga Februari 1995. Ada 295 bukti dan 70 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa. Menurut kabar yang beredar, para juri hanya membutuhkan waktu sekitar 70 menit untuk memutuskan bahwa Mona, Afandi dan Juraimi bersalah. Ketiganya difonis hukuman gantung. Mona dan komplotannya sempat mengajukan banding dan gerasi, tapi semuanya ditolak. Ketiganya pun dieksekusi pada tanggal 2 November 2001 di LP Kajang. Sehari sebelum eksekusi, Mona dan Afandi sempat dijenguk oleh keluarga. Mona dan Afandi bahkan sempat memberikan ujangan kepada anak-anak mereka, yaitu untuk menjadi orang baik dan menjaga diri mereka masing-masing. Saat dieksekusi, Mona terlihat tenang dan tersenyum. Kata-kata terakhirnya sebelum dieksekusi cukup membuat banyak orang merinding. Aku takkan mati. Kalovers, terima kasih sudah menonton What's The Story kali ini. Sampai jumpa di What's The Story edisi selanjutnya. Bye-bye. Kalovers, terima kasih sudah menonton! Kalovers, terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di What's The Story Kalovers, terima kasih sudah menonton! Kalovers, terima kasih sudah menonton! Kalovers, terima kasih sudah menonton!